Setelah dibukanya paru wisata Bali pada 14 Oktober lalu, sektor ekonomi belum pulih. Angka pengangguran masih cukup tinggi dan pekerjaan paru waktu meningkat. Kepala Padan Pusat Statistik BPS Bali, Hanif Yahya, belum lama ini menjelaskan, penduduk usia kerja pada Agustus sebanyak 3,51 juta orang, meningkat 53,96 ribu dibanding Agustus 2020. Jumlah itu meningkat sebanyak 27,49 ribu orang jika dibanding Februari 2021. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu sebanyak 2,58 juta orang atau 73,54 persen. Sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2021 terdiri dari 2,44 juta orang penduduk yang bekerja dan 138,67 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2020, yaitu kondisi sudah terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 12,60 ribu orang. Pada Agustus 2021, penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 18,44 ribu orang dan pengangguran turun sebanyak 5,83 ribu orang jika dibandingkan dengan Agustus 2020. Sementara itu apabila dibandingkan kondisi Februari 2021, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 14,10 ribu orang. Penduduk bekerja meningkat sebanyak 14,56 ribu orang dan pengangguran mengalami penurunan sebanyak 0,47 ribu orang. Sementara pada Agustus 2021, terdapat 714,21 ribu orang usia kerja yang masih terdampak COVID-19. Jumlah ini terdiri dari pengangguran yang tercipta karena dampak COVID-19 sebanyak 48,89 ribu orang. Bukan angkatan kerja, BAK, karena COVID-19 sebanyak 33,41 ribu orang. Sementara tidak bekerja karena COVID-19 sebanyak 38,15 ribu orang. Dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 sebanyak 593,75 ribu orang. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2021, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu sebesar 21,90 persen, perdagangan besar dan eceran sebesar 20,96 persen, dan industri pengolahan sebesar 16,14 persen. Jika dilihat perbandingkan distribusi ketiga sektor tersebut pada Agustus 2020 ke Agustus 2021, hanya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami penurunan sebesar min 0,61 persen poin. Cita Maya Balipos melaporkan.